Ini juga jalan dari sana, jalan dari utara, ini sudah ada silat, jatah, kalau dipergunakan jalan oleh komplek-komplek ini akan ada 10 tahun. Tidak mau ikan, jangan mau ikan, jangan mau ikan putramanya ke sini. Tapi mereka juga biarkan ke jalan, semuanya kita harus mengerti itu. Terima kasih. 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 Motor, parkir, satu banding 4, ya, kebanyakan motor, kalau yang leper itu yang SPG-SPG di depan tuh parkirnya. Nah, di sampingnya bisa dipasang reklam, jadi nambah penghasilan. Terima kasih, Pak. Kita merayakan ini, gimlek, enggak, ha, enggak, kenapa. Pak Yu mau iklan ini, eh Pak Sarna. Kalau posisi di akbar, itu kan posisinya, ya, paling yang posisi di depan. Kalau posisi di numur kan tembak ke tembok ini, Pak, CTC. Saya menitipkan ke PD Pasar, agar BUMD Pasar harus menjadi BUMD yang sangat juara ya, dari sisi manajemen. SDM, asetnya banyak sekali, lebih dari tiga puluhan lokasi yang istimewa, dan saya itu dari kecil senang ke Pasar. Tapi ada tapinya, makin ke sini pasar itu makin jorok, jadi membuat kelompok menengah atas jarang main ke sini. Kalau pasarnya kembali nyaman, bersih, enakan, gitu ya, saya yakin semua lapisan masyarakat mau datang ke Pasar. Bahkan minggu depan kita mau launching ada live music di Pasar, supaya orang sambil belanja bisa dengar lagu-lagu, lah, gitu. Kita mulai di BTM dulu ya, Pak. Nah, dari semua pasar ini ada dua tipe, ada pasar yang sifatnya tunggal, ada sifatnya campuran. Kalau tunggal itu pasar aja, kalau campuran itu nanti di atasnya ada rumah susun, ada klinik, puskesmas, apa aja bisa dicampur. Karena di masa depan kan fungsi bangunan itu campur-campur. Nah, dari semua pasar yang tipe pertama, yang pasar saja kira-kira ya, itu yang akan pertama dibangun pasar sijerah, Ibu. Tepuk tangan, Atau Ibu. Anggaran sudah disiapkan, kurang lebih sekitar 5-6 miliar. Kita mulai bulan April, jadi Februari-Maret itu kita DED, lah, struktur baja, supaya cepat pembangunannya. Tapi saya menitipkan harus juara itu bukan hanya urusan bersih, sirkulasi udara juga harus bagus, ada pohon-pohon juga. Jadi, pokoknya mah ke pasar itu jangan numpang lewat, jadi nongkrong di pasar. Sekarang mah kan numpang lewat, beli pulang, beli pulang. Menurut saya nggak begitu. Harusnya di negara-negara lain juga pasar itu ada kafenya, ada orang tempat duduk, ngapain, rileks, sampai malam rame, gitu. Bahkan sedang dipikirkan namanya konsep sepatio temporal. Sepatio temporal, paginya apa, malamnya apa. Jadi fungsi bangunannya umurnya panjang, itu lagi kita coba. Pak, untuk pembangunan yang sekarang, rencana April, itu lebih prioritas kan yang sudah ada, kan? Pedagang yang sudah ada. Iya, kalau urusan-urusan gitu mah, saya ikuti asas keadilan aja. Biasanya kan selalu ada pedagang yang ujuk-ujuk datang baru, gitu. Oh nggak lah. Ini yang jadi problem ini, ya? Selalu akan memprioritaskan pedagang existing dulu. Apalagi yang rata-rata tempat tinggalnya nggak jauh dari lokasi pasar. Ini dari APPD ya? Dari... Anggaran PD Pasar. Anggaran PD Pasar. Saya hanya mengontrol kualitas pekerjaan konsum. Jadi, jadi kayak begini. Kan Ibu beli, jual si gengkol nggak pakai kulitnya ya? Selamatkan. Nah, dengan kulitnya kan ya? Pencah sarang kulitnya kan dipunya? Berapa? Sekilo? Yang ada ini? Yang atas? Yang atas 40. 40 ribu? Yang ini? Yang bawah? Yang bawah ke 20. Nah, Benten lah. Awis bisa dua kali ini kan? Langkung alit tapi langkung awis itu. Itu nggak arti logika saya? Ibu, nggak lihat langkung rangu apa yang ini tanya? Langkung kulen, Bu. Dua kali lipat. Dua kali lipat, ya. Jadi kita bisa ngurafin sambil sini ya? Lebar dah saya, itu resep ikiannya. Saya kasih, saya lagi undang arsitek terbaik. Yang ini adalah pembangunan pasar. Demikian berhasil. Yang ikut semua, di sini juga ada di tempat pasar. Kita ada di tempat yang selagi, sama ada di tempat juga langsung. Tapi saya bisa mungkin sedikit dialog dengan kawal-kawal. Kita tersambil jalan diperas, kaitannya dengan pembangunan yang akan dilaksanakan turun obrik. Selamat siang, Pak Wali. Siang mendengar PRFM. Pagi ini saya di pasar Cijera. Kita memang sedang ada program percepatan pembangunan pasar. Di Cijera kita mau bikin pasar tradisional ya. Saya ingin membuktikan bahwa pasar tradisional bisa keren, bisa dinikmati segala lapisan, bersih, rapi, dengan arsitektur yang baik. Tidak harus selalu dibikin kayak trade center dan sebagainya lah. Anggaran sudah disiapkan. Mudah-mudahan kalau tidak halangan, dua bulan kita DED, bulan April kita bangun pasar Cijera. Pasar pertama di masa kepemimpinan saya, yang ingin saya buktikan sebagai sebuah pasar percontohan. Ya, Pak. Tadi kaitannya dengan pembangunan yang mulai April ini. Sebetulnya dana ini dari PBBD, apa mudri dari PD pasar sendiri? Nah, dana selalu dari PD pasar. Mereka punya program kerja, pengembangan pasar yang jumlahnya lebih dari 30, sudah saya push. Ada dua jenis pasar, memang pasar tradisional sama pasar yang sifatnya campuran ya. Campuran itu diatasnya ada rumah susu, macam-macam. Kalau di Cijera mungkin fokus pada pasar tradisional saja. yang sangat kumuh ya, mewakili tipikal pasar-pasar tradisional di Bandung lah. Balarocor, ini pakai terpal gitu, sangat tidak manusiawi dan tidak nyaman. Dan mudah-mudahan dengan struktur baja, dalam waktu tidak terlalu lama, kita bisa hadirkan pasar Cijera dengan baja baru. Dan saya juga hobi jalan-jalan di pasar, waktu kecil menikmati ngantar ibu saya. Mudah-mudahan momen ini bisa juga hadir di generasi-generasi baru, jika pasarnya enak lagi. Oke Pak, terkait. Jadi sekarang untuk ke pasar lagi, kita lurus ke sana. Lurus, ke sana. Oh, ke sana. Mana Pak Nabi, pendanaan ini? Ya, sekalian jalan. Terima kasih. Terima kasih.